Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia Markap, markap Guru kota Padang itu menaikkan nilai murid demi keadilan Oleh Labai Korok Wali murid mendatangi DPRD Sumbar Untuk memperjuangkan nasib anak mereka yang tercoret pada sistem PPDB jalur presetasi Dikarenakan markap nilai atau nilainya dinaikkan dalam rapor yang tidak diketahui oleh wali murid Sekarang anak tersebut tercoret sistem PPDB khususnya jalur presetasi Sekarang nasib mereka harus mengikuti jalur zonasi Secara perhitungan jelas tidak akan masuk di SMA negeri yang jauh dari rumah Kata salah satu wali murid IBAS Polemik markap guru ini sudah masuk kerana bully dan masuk kerana politis Yang mengarah kepada perusahaan moral semua guru yang ada di Sumatera Barat Jika tidak hati-hati maka akan muncul stigma negatif bahwa guru itu begini Begitu dan macam kejelekannya nanti Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang perlu kita hargai, hormati Mereka melakukan itu tentu ada maksud dan tujuannya Mereka, guru tersebut dipastikan berpikir bagaimana anak-anaknya bisa masuk ke sekolah yang unggul, lebih baik dan kelak jadi orang hebat Penulis merasakan aura itu melihat guru tersebut menaikkan nilai anak tersebut Satu kata dengan maksud anak bisa masuk sekolah jalur prestasi dan mengenyampingkan faktor lain yang dituduh markap Penulis mengatakan bahwa perilaku itu bukan markap yang didengungkan di media sosial dan publik Dengan suasana negatif seperti kasus markap proyek yang berujung korupsi dalam perencanaan dan pengerjaan Guru murni mengambil kebijaksanaan demi kebaikan anak dikarenakan sistem pendidikan kita yang sudah tidak memadai Sudah rusak dan tidak layak lagi dengan peraturan pengajaran pendidikan nasional sekarang Pemerintah memakai sistem zonasi yang artinya semua sekolah lulusan SD ke SMP ke SMA masuk di zona itu Artinya tentu zona ini harus memiliki daya tampung yang sama seperti lulusan SD sebanyak 10 orang Maka dalam zonasi itu kursi yang diterima harus 10 juga untuk SMP, SMA Namun kenyataannya masih dibuka sistem kelulusan berprestasi atau kelulusan yang mengangkangi sistem zonasi siswa murid tadi Zonasi ya zonasi itu yang selalu dipakai Malah rusaknya ada pihak tertentu mintak jatah Jangan sampai pejabat daerah baik eksekutif, legislatif dan aparat hukum memintak jatah pada kepala dinas agar anaknya harus masuk ke SMA 1 Padang Akhirnya dengan adanya pola masuk prestasi, ada oknum pejabat pelangap longo memaksaman anak, kemenakan, saudaranya masuk ke SMA yang dianggap sekolah hebat, sekolah fasilitas lengkap dan kehebatan lainnya Sehingga kursi tidak cukup bagi anak di zona tersebut Kita semua sebagai pemangku kepentingan perlu luruskan dunia pendidikan ini dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa Dalam arti kata semua anak bangsa harus dicerdaskan tanpa memandang bulum, mereka siapa Kita perlu ingat bahwa makamah konstitusi sudah membubarkan sekolah unggulan, SMP, SMA atau sekolah bertaraf internasional dan lainnya demi keadilan pemerataan dan kebersamaan berbangsa dan bernegara Namun anehnya masih ada pihak pejabat negeri ini membuka jalur prestasi, jalur klaster atau kasta yang itu melanggar HAM menerus penulis Di samping itu demi kebaikan anak-anak sekarang, ujian nasional pun dihapuskan tidak ada lagi Berarti guru memiliki hak untuk memberikan nilai yang terbaik terhadap anaknya, bukan mark-up istilahnya, emangnya dibayar guru itu menaikkan nilai Kebijakan ini mencerminkan bahwa masuk sekolah dengan zonasi itu sudah pas karena semua anak tertampung di kawasan daerah itu Semua anak wajib masuk sekolah seperti era 90-an Penulis melihat tidak perlu ada laporan wali murid terhadap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang hal ini Harusnya anggota dewan bersama kepala daerah ambil kebijakan untuk menambah ruang kelas baru untuk menampung semua lulusan Andaikan memang ada anak yang tidak masuk karena blank zone Ambil kebijakan bahwa untuk menampung semua anak sekolah diterima di SMA Maka pemerintah membuat sekolah siang, sekolah malam sembari kedepannya membangun ruang kelas baru, kursi baru untuk menampung anak-anak yang tidak bisa sekolah dengan alasan sekolah hanya punya kursi segini, yang mendaftar di zona ini sudah lewat batas Penulis berharap sudah bully atau politisasi terhadap guru SMP yang memak up nilai Sekali lagi penulis sampaikan bahwa itu bukan memak up nilai tapi guru menaikkan nilai demi tuntutan sisi tim pendidikan nasional yang sudah tidak berkeadilan Terima kasih telah menonton!